Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Sesuai janji gue kemarin Kali ini kita akan mereview ya Mereview Dua ranger baru GG nya ya guys ya Tapi ini karena lengkap Nanti kita review sekalian Ini Ainz guys ya Ainz ini sudah LP94 Kenapa LP94 Kemarin gue kasih lihat ya Bahwa ini ada bibit lagi Yang mana besok akan dicolok kesini Jadi LP100 Seperti itu Dan Albedo Yang mana yang kemarin kita gaca Kita kejar sampai Puk 15 Akan kita review juga guys Dan nanti kalau di main stake Kita lihat review ranger-ranger Baru yang lainnya juga ya guys Oke jangan lupa Sebelum gue mulai reviewnya Gue mau promo dulu guys Bahwa top up Murah Ada di dapur TNR Meskipun ini harga Sudah naik Gak Gak sama Kayak bulan-bulan kemarin ya guys Tapi Kita tetap mengupayakan Harga lebih murah Daripada in game Daripada kalian Top up sendiri In game ya guys ya Kita lebih murah Terus gue juga mempromokan ini Teman middleman Ya Jadi biar JB kalian aman Gak kena ripper Gak kena tipu Selalu gunakan jasa middleman Salah satunya Ini Mohamad Yusuf Contact person Bisa kalian Lihat sendiri Ya screenshot lah Payment juga Bisa kalian lihat disitu Karena Kalau di JB Indo ini guys Mau gak mau Kita harus Menyediakan Banyak Payment ya Alat-alat Pembayarannya itu Oke guys Langsung aja Kita mau Oh kita lihat dulu guys Kita lihat dulu timnya Kita lihat tim yang Mau kita pakai Buat review Tiga-tiga Oke Ini kita harus pakai Yang Baru-baru ya guys ya Karena gue gak apal Gue cek Satu-satu ya Jadi biar lengkap Kita pakai Pakai semua lah Untuk reviewnya Nanti kita Meskipun harus munculin Satu-satu Duh guys Ini Gimana guys Soalnya kalau Mau di yang new Banyak banget guys Duh gue lupa guys Kalau disini pun Ini nomornya Jauhan Sorry-sori ya Sabar dulu guys Sabar dulu Ain sudah Kita pakai yang B9 aja ya Kita pakai yang B9 Nah ini Aura Kalau gak nanti kita pakai Yang mode Ultra atau hipernya Sama aja Sama aja Hipernya aja ya Karena biar muncul ini Terus ini Aura Shelter Sekalian Satunya lagi Siapa guys Ini aja ya Ini Si ini Sini Oke Jadi kita Bawa 5 ranger ini Buat kita Tes di Main stick Kita ke Main stick Yang hard aja Eh Normal sama hard Guys Normal sama hard Oke kita Cek aja di Stack 44 ini Gak apa-apa Oke kita Pakai Team 4 ya Ini udah Nah saat ini Biar kita Manual Kita munculin Satu dulu Mungkin Aduh guys Sorry guys Salah guys Salah 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 tim Astaga Sorry salah tim Kita buang bulu Barusan guys Tim 3 Ya ampun Bodohnya Saya Astaga Bodohnya Saya Sorry guys Oke Tim 3 ya Ini Kita munculin Dulur sini Wah Gila GG guys Dia munculin Ini ya Nah itu Apa itu guys Wah Gitu ya guys Ya Ya attacknya Gitu Oke Kita muncul lagi Ini Ini buffnya Kayaknya Itu buff Buff Buffnya Kalian bisa Baca sendiri Buffnya Si Ainz Ini guys Skill attacknya Juga Oh Ternyata Si itu Muncul Dari si Ainz Yang gue Pertanyakan Kemarin Nah itu Yang Rambutnya Kayak gitu Yang kepake Kacamata Itu gimana Si guys Itu dia Siapanya Ainz Guys Gue bener Gak ngerti Anime ini Jadi Gue minta Tanya Ke temen ya Yang tau Tolong Tulis di komentar Nah itu Itu siapa Itu yang Punya Itu yang Di balik Tengkorak Itu guys Balik jubah Tengkorak Atau gimana Gue gak ngerti guys Maklum Gue Gue Buta Soal anime Oke Mantep ya Si Ainz GG guys Oke Gila Ini memang Yang Yang dari Empat Ranger ya Dari empat Ranger Yang Paling recommended Kalau gue sih Kalau gue Ainz Kedua baru si Albedo ya Oke Kita lihat si Albedonya Albedonya Kita cek Albedo kayak apa guys Albedo Oh dia munculin Ini guys Kartu Tengkorak Itu Apa Kasur Tengkorak Atau Bantal Tengkorak Wow Tuh Itu buffnya Buffnya Oke Mantep juga guys Ini Si Ain ini GG juga ya GG juga guys Untuk Player Player Master GG ini GG juga Si Ain Bagus lah Mantep Kalian bisa Lihat sendiri Skillnya Kenapa Gue bilang GG itu Pertama skill Guys Pertama skill Kedua baru Ke ability ya Oh Ada Bantuan Si Rapid Cell Sekalinya Gitu guys Skillnya Si Ainz guys Kita munculin Ini kali Munculin Ini juga Buka ini Si Siltir Gimana guys Matanya guys Siltir Siltir Astaga Ada yang Ngasih tau guys Maklum gue Inggrisnya Buruk sekali Jadi Asal baca aja Ini si aura Aura Oke Aura si rambut kuning Ini mirip-mirip Meliodas Rambutnya Oh dia gitu Guys Si Si aura Guys Nah Kalau si Siltir Ini gimana Siltir Oh gitu guys Coget-coget Dia guys Ains Ini Ke Oh ini munculkan juga lah Si ini Gratisannya guys Gratisannya Cepet guys Kalau ada Ains Cepet kan Nah Gue bilang juga apa guys Yang bikin GG itu si Ainz ya Apalagi ini Disupport dengan Gear yang mantap-mantap Oke Animasinya Ains Sangat Ini guys Menarik sekali Menarik Menarik Perhatian Sekali lagi Sekali lagi Oke Kita lihat sekali lagi Kita lihat Sekali lagi Langsung kita All Kita all Kita all Kali satu aja Kali satu Kali satu Yuk Biar maju dulu Itu Wah ini Ini pakai gear Gear legend guys Gear sultan Jadi cepet banget Regennya yang Ainz sama si Albedo ya Wah Ini guys Dia mengeluarkan Setengah lingkaran Berwarna hijau GG kan Bola dunia Kayak itu guys Apa Gue nyebutnya Ah Oke Kita review Di Di Ini guys Heart Heart kali ya Heart Heartnya Oke Skip dulu Jadi gimana guys Sangat mantep ya Ainz Nomor satu Pokoknya Ainz Baru Albedo Wah ini kali Ini berani aja sih guys Kalau disini guys 141 ya Langsung kita auto Kita coba Kuat gak ini Auto kali satu aja Sudah Kita coba Tahan tanpa item Wah Ayo 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 Pokoknya kalau Ainz Yang Ini guys ya Karena dia Berdamage Cancel invas Cancel buff Wah itu guys Skill keduanya buff 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 bagus guys Skill keduanya Bagaimana dengan Albedo Albedo juga GG guys Bagus ya Meskipun ini dia Hampir mirip-mirip Toa Skill Skillnya Tapi Yang pasti dia bisa Bintang 9 Kita Beda di ability Sama Toa Bagaimana dengan Eran Ya Hampir sejenis lah guys Hampir sejenis ya Karena ada advance Tapi Kalau dari segi skill Gimana jarak Rank Eh apa itu Jangkauan skillnya Ini harus buka Apa Leriko guys Dan gue jarang sekali update disana Yang pasti beda di ability ya Eran ability D.F Atau ability D.F Ability D.F GG guys Dan gue udah bilang Sepertinya Si Ainz ini Diciptakan Untuk melawan Wood yang brutal guys Ya Sebut saja Eran Emilia Dan Ersa Ya Yang utama Si Eran sih Eran Akhir-akhir ini Yang sejenis dipakai Karena Eran Oke Kedua baru Emilia Ketiganya Ersa Nah ini Kenapa Karena Ainz ini Element Fire Oke Pokoknya Udah Biar cepet kali ya Udah lah Nih Gue seneng guys Lihat yang ini guys Skillnya Ain guys Tuh munculin Bola dunia guys Warna hijau Mantep guys Gue cek dulu Gue cek dulu Habis ini Itu Boof Boof Skill keduanya kan Ah Gue blipet ngomongnya Iya Kayaknya itu Buffnya ya Buffnya ya Yang skill kedua ya Kita bisa Lihat dulu Kita cek disini Habis ini kita PvP Kita tes Di PvP Legend guys Ya Dua Ranger ini Ini Sepertinya udah dipasang Di defense juga guys Karena Ya Kita lah Di defense Pamer-pamer aja lah Ya selain Uji coba Kita Kita pamer-pamer Juga lah Ya kan Oh iya Ini cancel Invis Skill attack Yang ini Yang munculin Si Ini ya Si kacamata Rambut jabrik Ini guys Yang ini Ini buffnya Shield Remove alis Debooth Sama skill hit rate Plus 40% Oke Ya bener Jadi yang bola dunia hijau itu Skill keduanya ya Shield ini ya guys Terus kalau si Ini Albedo Ini skill attack Oh yang itu Ya oke oke Terus ini Ini skill buffnya Dia ada shield juga guys Wow mantep kan Mantep Shield sama HP recovery Dan Good effect on alis Jadi untuk temen-temennya Untuk temen-temennya Sama si Ainz Ini juga guys Efek to alis Jadi untuk temen-temennya Oke mantep Kita langsung Lihat Cek di PVP Wah Ini udah nomor 37 Udah di tes Orang-orang ya Oke ini banyak yang Wah ini Kenapa ini Taiwan Kayak Spam-spam aja Oke Kita Cek Defense nya Kayaknya udah dipasang guys Sudah dipasang Nah Ainz Sudah dipasang Defense Albedonya yang belum Oke lah Biarin aja Bodoh Kita Gue Sebelumnya kasih Lihat dulu guys Gearnya Gearnya ya Team attack Team 1 Oke Jadi disini Ainz Kita pake gear Kayak gini guys Ini memang Gak ada Damagenya Gak ada Plus damagenya guys Tapi Double regen Ya double regen Skill surah hit red Jadi ini Skill-skill Surah hit Red Tetep Kepake disini Ini kita Nambah skill resist Biar 100% Oke Jadi kita Mengabaikan Damagenya disini Nah ini Kayak gini Tambahan statnya Mungkin kalau ada Ini Kalau ada AWS Berlebihan Mungkin Bakalan gatal Di apa ini Sama Millboy Yang ini Ini guys Yang ini kita Mengabaikan Skill eva dread 100% Jadi kita pakenya 50% Skill resist Juga cuma tambah 50% Jadi 70% Tapi kenapa Karena ini Masih dalam buff Masih dalam buff Kita ngejar regen Dan elemen Pro wars Nah ini Kita ngejar regen Dan elemen pro wars Ya guys ya Regen Double regen Skill surah hit red Ini ada Berdamagenya Kalau ini Nah ini Jadi kita ngejar Itu guys Mineralnya Double ya Double Oh triple Triple min cost Triple min cost Triple min cost Sorry sorry Regennya Berapa Nih Digasnah Kurangi 1,7 Jadi Berapa guys Regennya 1,8 ya Gila Regen 1,8 Jadi disini Kita Guys ya Skill resistnya Cuma 70% Sorry Belibat Dan skill Evader Nya 50% Aja Karena apa Karena kita ngejar Ini tadi Elemen pro wars Disini Oke Langsung kita Coba Guys ya Kita coba Kita attack Langsung disini Oke Ini temen Gak apa-apa lah Temen Temen Thailand ini Kayaknya gak kenal juga Ini guys Oke ini Kita udah bawa Albedo sama si Ainz Oke Langsung kita attack aja Ini si Millboy ini Orang Singapura Tapi pakai bendera Thailand guys Karena dia berada di Gwilung Yud Disini Kita kali auto Satu aja ya Pakai item guys Jangan main-main guys Pakai item Oke Ya Mantep lah guys Nih Mantep lah Meskipun kita Kena Ini ya guys ya Kita sudah Kena Ability guys Tapi tetap Bertahan Ini shieldnya Ada berapa guys Disini Satu Dua Oh Baki juga ada shieldnya guys Baki ya Jangan lupa Wah Mantep guys Gege Mana ini Bola dunianya si Ainz Gak muncul-muncul guys Nah itu muncul Gege guys Ainz Gue merasa si Ainz ini ya Yang Yang berasa super power Apalagi Di mode 9 star nya guys ya Tuh ini Sepertinya memang dirancang Untuk melawan Wood Aduh Kenapa ini Knet battle ini guys Kenapa ini guys Yaudah Skip aja Skip aja Karena Knet battle ini gak tau BW Band Aduh ini Orang-orang BW guys Orang-orang Thailand Ini biasanya dia kenal Oke Oh MF Aduh ini temen juga guys Gue dilarang nyerang Gue dilarang nyerang orang Thailand Sama orang MF Aduh ini Gue segan sama dia guys Gue menghormati dia Gue segan sama dia Kenapa Karena dia Salah satu idola Pas pertama gue main guys ya Top player guys Yang pertama gue main Si Zwang ini Oke Kita skip aja Kita skip Nah ini 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 guys Ini Oke Kalau ini bisa kita Oke guys Langsung kita habis Habis guys skipnya Skip gratis Kita udah habis guys Kalau ketemu temen Apa kita Kasih point aja ya Kita gak boleh Meremehkan guys Ini gue Pencet manual dulu Biar ada suara Tek-tek-teknya Oke Auto kali satu dulu Langsung Kita coba guys Aduh Mantep kan Mantep Wah Kayak gini guys Karena Up mineral kita ya Secara otomatis Up mineral Dan kita kena Ability Ini Sebenernya gak Gak bisa guys Di auto tadi guys Nah Sampai 8 Baru Baru lancar Ranger kita Tapi kita udah Kemakan Ability guys Gila Udah Gak apa-apa Tes ketahanan aja dulu Sebagai tes ketahanan Kita Loss gak masalah Ini guys ya Jadi kalian Lihat Ini kalau Ini kalau gue Auto itu malah Dia up mineral dulu Bukannya fokus Ngeluarin Ranger Ini guys ya Jadi kenapa Gue Gue selalu bilang Kita selalu Main manual Karena kalau Apakah 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 Ngatasi guys Kalau manual Sorry Gue harus Mencet dengan Kecepatan Penuh guys Karena Ini cepet-cepetan Raggun Disini Harus cepet Gini Mencetnya Dan harus Menggunakan Item Nantinya Oke Oke Oh ini Munculkan Juga guys Penting Itu Oke Dia sudah Ngesil Kita kasih S Ini buat Mengebrak Nah Ya kan Buat Mengebrak guys Gue sambil Up mineral Juga ini Karena Kalau disini Kita Bisa Lihat Pas kayak gini Kan ada mineral Sisa Kita up Karena nanti Kalau pas auto Kan udah Wah Gila guys Kita kena comeback Guys Kita kena comeback Kita kena comeback Kita kena comeback Guys Kita kena comeback Kita kena comeback Bisa-bisa Ini Ah Kasih ini dulu Gila guys Kita kena comeback Guys Oke Gak masalah Sepertinya Sepertinya Gue harus Butuh Mengganti Si albedo Ini guys Untuk Team attack Oke 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 guys Kalah kita Guys Sudah ini Kalah kita Kalau gue Auto pun Kita udah Kena comeback Soalnya Nah Ya kan Regen kita Macet Regen kita Macet Kita kena comeback Nih Albedo Oke Gue coba Gue coba Albedo Kita ganti Aaron ya Buat attack Oke Karena Dari feeling Gua guys Feeling gua Kita harus Masih Memakai Si Aaron Oke Ini tim Satu Kita ganti dulu Si Aaron Yang mana Ini nih Dengan Si Aaron Punya Diablo Mark Juga Guys Oke Kita Attack lagi Guys Kita Lost Berapa kali Dua kali ya Kita lost Astaga Ini Saatnya kita Cangri Oke Cangri Cangri juga punya Gila guys Cangri punya juga Tapi ini Kemarin dia Kok enak juga Karena kemarin dia Ini Masih gak sih Karena bodo amat Bodo amat Kemarin dia Ngasih kode guys Untuk tidak menyerang Susahnya disini guys Kemarin dia Ngasih kode Agar tidak menyerang Yaitu dengan cara Dia reply Reply lagi Serangan kita Oke Kita pake ruby dulu Pake ruby dulu Sarah Aduh temen lagi guys Sorry Kita pake ruby dulu guys Pakai ruby dulu Bang Aduh temen terus Ini juga guys Ini orang Thailand guys Kita udah Ah sorry sorry Aduh cokun 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 Kita skip Bendera Thailand dulu guys Karena sama-sama Aduh ini Wah banyak banget guys Sorry sorry bro Oke ini Ini aja Ini Sorry sorry Astaga Kita skip banyak Pake ruby guys Gara-gara Buat melewati temen guys Buat melewati temen guys Ini demi konten attack guys Kalo enggak Gue tunggu guys Gue tunggu 1 jam Kedepan guys Oke Ini gak boleh Main-main Kita gak boleh main-main Ini pake Aaron ya Kita bandingkan Tim dengan Aaron guys Ya All bintang 9 Kayaknya lebih GG nih Sepertinya Menurut saya Failing ku guys Failing ku Nah Jadi Apa Karena Albedonya Belum B9 ya guys Jadi berat Tadi Buat attack Bisa juga guys Bisa juga Ya Bisa juga Tapi yang pasti Nah Pake Aaron Lebih GG kan Pake Aaron Lebih GG guys Dan apa Ini Ini guys Si Ain ya Oke Sekarang Kita coba Kita coba Kita coba Si Si Ain ini Kita ganti Albedo Kita butuh uji coba Putih uji coba Enteng guys Kalo Bawa Aaron aja Pengaruh guys Aaron bintang 9 Ya kan Sama tadi Albedo yang masih Hypermaster Apakah itu pengaruh Bisa juga Bisa juga ya Karena belum bintang 9 Jadi Karena gua Selalu bilang Kepada teman-teman Bahwa bintang 9 ini Ada Hidden buff nya Ada hidden buff nya Jadi beda Kayak pitcher Sally Dwight Itu kalo Masih mode hypermaster Belum GG Belum GG Oke Kita Tes Kita tes Tetap bawa Aaron Tapi kita Masukkan siapa guys Jadi biar Bisa bawa Albedo Strength water Aduh Water guys Water Biar bisa bawa Albedo Kita coba Bagi Hanma Mungkin ya Bagi Hanma Bagi Atau si ini guys Kok bingung guys Antara bagi atau Emilia guys Tapi gua prefer Bagi aja guys Bagi aja guys Fire nya bawa si itu Si siapa Si Ainz Oke ini Kita coba Nah ini 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 kang flyer Astaga ini kang flyer Harus Harus bawa Ini guys Kita masukkan ini dulu Ini mau ganti siapa Yaudah Berarti kita Ganti emilia nya Eh Sorry guys Udah ini Ditter nya disini guys Nah Oke ini Demi nyerang kang flyer Wah dia punya Kony botol guys Kampret guys Punya Kony botol Dia Oke Ini kita bawa Ainz sama Si siapa Albedo Kali 1 Ini gaknya bener nih guys Kali 1 Oke Jangan main-main guys Kalau udah kayak gini guys Jangan main-main guys Nanti kalau biasa Kena S Terus kena kombo Apa guys Kena kombo Missile Itu Bahaya itu Karena missile nya Orang legend ini Ganas-ganas guys Udah di upgrade ya Nanti kita cek Upgradenya Milk Boy Berapa Di missile nya Oke Gak masalah Karena kita udah Menyerang maju Kembali ini Aaron Duet Aaron Sama Albedo Oke Kalau ini kita win guys Kalau ini kita win guys Mana Albedo Mana Albedo Oh itu guys Di depan guys ya Oke Sekali lagi Semoga Kita Terhindar Dari temen guys ya Karena kita udah Skip berapa rupiah Astaga Kita buang-buang rupiah guys Ih Weh Oke Weh Ini Weh Ini orang Aman Oke Kita Ganti dulu Team attack kita guys Kita kembalikan Bawa si Emilia ya Emilia aja Emilia Kita coba tes Pake Emilia Oke Jadi kita Parkirkan Bagian mah Kita firenya pake Satu aja Biasa Biasa kayak gitu guys Fire cukup satu Di team Oke Kita tes Nih apakah good Jadi kita Ini Meracek Team yang bisa Memasukkan Si Albedo Sama si Ain Dan tetep Bawa Aaron Karena Aaron Ini Masih Bagus guys Waduh Kita ke Makan ability Di awal guys Langsung Tertekan Sepertinya Kurang Good ya guys Apalagi Lawaknya Dwight Kita bawa Albedo Astaga Yaudah lah Kita nyerah Nyerah aja Nyerah 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 Nih Oke Kita nyerah Kita nyerah Nyerah aja Jadi alasannya Bisa juga Bisa juga Karena Si Albedo nya ini Belum pitang 9 Ya guys Jadi Kurang good Kurang mantap Mantap Jadi gimana Disini Gue Gue dari awal Udah bilang guys Di video awal Kemarin Siapa yang GG Ain Gue prefer Sama si Ain Ini guys Untuk Albedo Sepertinya buat Inilah Dia Nomor 2 nya Nomor 2 nya Jadi ini harus Diganti siapa guys Bagi Hanma Ya kan Tadi terlihat Enteng banget kan Jadi kayak gini guys Jadi tim GG nya Kayak gini Buat Ini buat tim Ini ya guys Tim legend ya Tim legend ya Jadi kayak gini guys Ini apalagi di mode Bintang 9 nya Dan gue juga Belum Fik memberi keputusan Bahwa Albedo ini Nanti bisa GG apa enggak Karena Kalau di legend Dia harus Dites di bintang 9 nya Guys ya Tapi kalau si Ain Karena ini juga Udah mode Bintang 9 Jadi beneran Udah GG Mantap Ya Jadi untuk Albedo Kita belum bisa Up ke bintang 9 Karena Satu kendala Di Awakening Stone Dan kita juga Butuh Mempertimbangkan lagi guys Mempertimbangkan lagi Karena apa Karena Jangan sampai kilaf Kemarin akun ini udah kilaf Kita Dia Up Diablo guys Gue Sebut aja Gue kasih tau Nah ini Up diablo Ke bintang 9 Tapi gak apa-apa lah Udah B100 Jadi buat farming guys Buat farming Kayak gitu Jadi Ini kenapa dia Up Ainz Ya ini Dari kita Memang Failnya Ainz dulu guys Nomor satunya Yang paling GG Yang sangat Perlu di Tanda ini Ainz Baru keduanya Albedo Nah Tapi untuk Player Master Albedo Tetap It's okay Oke guys Jadi yang gue sebutkan ini Untuk di Liga-Liga Atas ya Nanti di Master 1 Sama Legend Terutama di Legend Dan Master 1 Kalau top 100 nya itu Udah Udah Mendekati Legend guys Dan bahkan Banyak orang Legend Yang gak bus ke M100 Eh top 100 M1 Di hari-hari minggu Mereka main santai aja Oke guys Jadi ini Review Dan ulasan Dari saya Ya jadi Mungkin ada pengalaman Pengamatan Lain dari teman-teman Kalau saya ada Kekurangan Boleh Ditambahi Atau kalau ada Saya ada kesalahan Juga boleh dikasih alat Guys Gue open aja Gue open aja Ya jadi Gue Gue ini bukan Seorang Pro player Atau top player Yang Bener-bener Ngerti Seutuhnya Soal game ini Jadi gue masih Banyak tanya juga Sama teman-teman Di grup Oke guys Jangan lupa Top up murah Ruby dan package Di dapur TNR ya Meskipun harga Gak semurah Bulan-bulan kemarin Tapi Tetap kita usahakan Untuk selalu Dibawa harga in game Itu yang pertama Kita juga menangani Jasa Jual beli Akun Landranger Baik di Indonesia Maupun Di Thailand Dan Taiwan Dan gue juga Mempromokan teman saya Ini guys Jadi si Ucup Ini sebagai Middleman recommended Dia salah satu Middleman Di JBLN Rangers Indonesia Jadi kalau di grup Facebook itu banyak Ada beberapa Middleman Nah ini Ini kebetulan Si Ucup ini Salah satu Partner Di dapur TNR Dia yang pegang Jasa middleman Jadi Porsi-porsi middleman Kalau dari Dapur TNR Gue kasihkan ke Ucup ini Kayak gitu guys Jadi kita kerjasama Biar akur lah Berbagi rezeki Kayak gitulah guys Pokoknya Oke Salam Landrangers Indonesia Salam api tebal Sama dan Kewajian Pada berhenti kaca Mantap Mantap Di JBLN